Terduga pencuri tas di arah keliling pasar sambil teriak tuai pro kontra publik Viral seorang terduga pencuri di arah keliling pasar Hal ini dinyatakan oleh akun twitternya ibu-bu melalui twitternya Tak hanya di arah, perempuan paruh bayang diduga mencuri tas itu dikalungi oleh papan bertuliskan saya maling Tak hanya itu, ia juga diminta berteriak saya maling keliling pasar oleh pemilik toko Saya maling, saya maling, kata ibu itu sambil di arah keliling pasar bersama pemilik toko, tulis akunnya ibu-bu Maling tas di arah keliling pasar medan kota, imbuhnya Perempuan itu juga terlihat menangis dan memohon saat di arah keliling pasar Namun ia tetap berteriak, unggahan itu tentu mengundang pro kontra dari warga net Lucunya negeri ini, yang maling secuil disiksa dipermalukan bahkan dibunuh Sedang yang maling segudang enak-enak senyum di kamar mewah penjara Aparat pun tutup telinga dan tutup mata Komentar warga net Yang merasa kasihan sama ibunya, tolong dipirkan lagi Misal anda jualan tas sehari belum laku Uang sedikit kadang gak balik modal gitu kok masih dimaling Coba gimana perasaanmu, imbuh warga net lain Tidak setuju dengan pencurian dan tindak pidana Tapi perlakuan seperti pemilik toko itu juga tidak dibenarkan, imbuh warga net lain Cuitan itu telah disukai 1120 kali dengan tuit kutipan hingga 517 kali Saat terjadi pencurian dan bukti serta saksi telah cukup Maka hal yang perlu anda lakukan adalah melaporkannya ke pihak berwajib Dengan begitu, maka akan menghindari main hakim sendiri dan memberikan efek cerah Terima kasih telah menonton!